Pustaka Dongeng Nusantara Gila, kau harus bertanggung jawab dan ikut kami menghadap kepala desa, bentak sunang. Kenapa harus menghadap kepala desa, tanya benggala sewu berlagak bodoh. Aku kan tidak salah, dua gadis itu telah menghina diriku, wajar kalau mereka ku beri hukuman yang setimpal. Gejes, ku rasa lelaki itu kurang waras, sebaiknya kita ringkus dia dan kita bawa kehadapan kakang lodaya waru dan kireksopati, usul gedang sambil menepuk bahu gejes. Aku setuju, sambut batik lelaki itu harus kita bawa meski secara paksa. Aku tidak mau, aku akan melawan, tiba-tiba benggala sewu berucap dengan berlagak bodoh. Empat lelaki penduduk desa waru wangi dengan langkah mantap menghampiri benggala sewu yang memandang mereka hanya dengan sebelah mata, dan ketika tiga langkah lagi lelaki itu dapat menjamah tubuhnya, benggala sewu seketika berkelebat cepat gerakannya yang tak tertangkap mata sempat membuat empat penduduk desa waru wangi terkejut ketika menyaksikan lelaki yang hendak mereka ringkus menghilang. Dan tahu-tahu, plak-plak, bak-bak, empat lelaki penduduk desa waru wangi seketika terhuyung terkena serangan gelap yang dilakukan benggala sewu, gejes dan sunang terhuyung sambil memegangi perut yang terkena tendangan keras benggala sewu, sedangkan gedang dan batik terhuyung dengan kedua tangan yang memegangi kepala yang seperti berputar setelah mendapatkan tempel lengan keras. Hai hai hai, bawalah aku menghadapi reksopati kalau kalian mampu ejek benggala sewu dengan tawa terkekeh yang sudah menjadi kebiasaannya. Gejes dan sunang yang masih mampu menguasai diri terkejut mendengar ucapan lelaki berpakaian biru yang mengetahui nama kepala desa waru wangi. Siapa kau sebenarnya? Tanya gejes. Tak perlu kau tahu siapa aku yang harus kau ketahui saat kematianmu yang akan datang sekarang, jawab benggala sewu lantang. Gejes dan sunang merasakan ucapan yang keluar itu bukan main-main, rasa ketakutan pun semakin menguasai hati mereka, terlebih ketika kaki benggala sewu melangkah menghampiri mereka. Ayo kita lari, sunang, perintah gejes dengan angkat kaki lebih dulu, ajakan gejes itu tentu saja diikuti sunang dan dua rekannya yang lain. Namun, baru satu tombak empat lelaki penduduk desa waru wangi berlari, tubuh benggala sewu sudah berdiri menghadang di depan mereka. Mau pergi kemana kalian? Heh, kalian harus mati, ucap benggala sewu. Gejes yang merasa dirinya tak ingin mati konyol segera melancarkan serangan sebisanya. Perbuatan gejes ternyata diikuti sunang. Dua lelaki itu kini melancarkan serangan ketubuh benggala sewu si penguasa Danau Keramat. Apalah arti serangan dua penduduk desa waru wangi yang tak kenal ilmu silat dengan baik? Hanya dengan sekali layangan tangan saja, maka sudah dapat dipastikan kalau penduduk desa itu akan terpental jauh. A. Pekik kematian pun seketika terdengar ketika tangan benggala sewu berkelebat ke bagian leher gejes dan sunang telah mengoyak leher keduanya hingga bolong dan mengucurkan darah segar. Hai hai hai, benggala sewu kembali terkekeh menyaksikan tubuh dua orang penduduk desa waru wangi menggelepar kemudian tak berkutik lagi. Setelah kekehannya lenyap terbawa angin, tatapan mata tajam benggala sewu kit tertuju ke gedang dan bang yang berdiri dengan lutut gemetar. Kalian juga harus mendapatkan jatah yang sama, ancam benggala sewu semakin membuat lutut kedua penduduk desa itu bergetar hebat. Namun, sebelum lutut gedang dan bang tersungkur ke tanah, benggala sewu telah lebih dulu menghajar tubuh mereka. Krok-krok A, lengkingan keras bersahutan seketika terdengar, tak lama kemudian dua tubuh penduduk desa waru wangi bergelimpangan, bagian ubun-ubun mereka bolong terhantam jari-jari tangan benggala sewu yang telah berubah seperti lempengan baja. Seiring dengan lengkingan gedang dan barik, puluhan penduduk yang bersenjatakan alat-alat pertanian dan juga golok muncul bersama dengan ganang. Iblis Maki Ganang yang menyaksikan empat temannya telah menjadi mayat, wajah ganang semakin bertambah merah ketika menyaksikan tiga mayat perempuan yang hanya mengenakan kain. Dia pasti pembunuhnya, teriak ganang menuding tubuh benggala sewu yang berpakaian serba biru. Aku memang yang membunuh mereka, jawab benggala sewu dengan menunjuk mayat tiga perempuan dan empat lelaki teman ganang. Aku memang ingin membunuh seluruh penduduk desa ini, termasuk si tua bangka reksopati. Lanjut benggala sewu, majulah kalian, para penduduk desa waru wangi yang telah dikuasai kemarahan tak lagi peduli dengan siapa mereka berhadapan. Mereka semua maju secara serentak dengan senjata seadanya di tangan. Teriakan-teriakan kemarahan terdengar dari mulut-mulut penduduk yang berbondong-bondong menyerbu benggala sewu. Para penduduk yang sebagian besar petani, tidak menguasai ilmu silat. Benggala sewu lelaki yang berjuluk penguasa danau keramat hanya menanggapi serbuan penduduk dengan senyum terkulum. Namun, ketika para penduduk mendekat, benggala sewu segera bergerak cepat mengibaskan tangannya ke sana kemari. Plak-plak krok-a, dua orang penduduk yang bersenjata cangkul seketika terjungkal ketika bagian kepalanya terhajar sambaran tangan benggala sewu. Pada bagian ubun-ubun dan pelipis mengeluarkan darah segar, penduduk desa waruwangi yang telanjur maju harus pula mengalami nasib yang sama. Tendangan kaki benggala sewu yang dialiri tenaga dalam tinggi mendarat telak di bagian perut, dada, dan kepala. A-a-ah, huk, para penduduk desa yang tak mengerti ilmu silat itu berpentalan jauh bagai ditiup angin puting beliung. Pekik kematian pun terdengar saling bersahutan. Hai hai hai, benggala sewu terkekeh melihat penduduk yang berjumlah sepuluh orang terbantai hanya dengan beberapa gebrakan. Kini di hadapannya tinggal satu orang penduduk yang masih hidup, lelaki itu berdiri dengan lutut gemetar ketakutan. Jangan bunuh aku, anak muda. Jangan bunuh aku, ratap lelaki berusia sekitar 40 tahun dengan telapak tangannya rapat diletakkan di depan dada. Kepalanya tertunduk di hadapan benggala sewu. Aku tidak akan membunuhmu, tua bangka, hardik benggala sewu sambil melangkah menghampiri salah satu mayat yang tergeletak. Brett, dengan gerakan cepat dan kasar benggala sewu menyobek pakaian lelaki yang telah menjadi mayat, sobekan pakaian itu kemudian digeletakkan di tanah. Klep, seorang penduduk desa waruwangi yang masih hidup terbelalak kaget ketika dengan bengisnya benggala sewu membenamkan jari telunjuknya di leher lelaki yang telah menjadi mayat penduduk itu pun menyaksikan bagaimana benggala menuliskan beberapa kalimat dengan telunjuknya yang berlumuran darah. Beruntung kau masih kuberi hidup, sentak benggala sewu pongah. Sekarang berikan sobekan kain ini pada reksopati, cepat. Tanpa membuang-buang waktu, lelaki itu segera pergi dengan berlari sekencang-kencangnya tanpa mempedulikan nafasnya yang memburu keras. Hai 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 benggala sewu si penguasa danau keramat kembali terkekeh menyaksikan seorang penduduk yang berlari seperti dikejar hantu. Ki reksopati murka bukan kepalang ketika membaca surat pada secarik kain yang dibawa seorang warganya, terlebih ketika mendengar penuturan lelaki pembawa surat itu, wajahnya merah padam dan matanya berkaca-kaca. Belasan penduduk telah menjadi mayat di kali baru sana, Ki ucap lelaki pembawa surat si penguasa danau keramat. Biadab maki ki reksopati geram, surat yang ditulis dengan darah pada sesobek kain segera diberikan pada raja petir. Bacalah ucap ki reksopati agak keras, jaka segera membaca tulisan darah itu, reksopati kutunggu kau bersama dua orang tamumu di kali batu, penguasa danau keramat. Kita harus segera menemuinya, ki usul jaka setelah selesai membaca surat bertulis darah merah itu. Ki reksopati sependapat dengan jaka, dan tanpa menunggu persetujuan dari Gumai Gumarang, kepala desa Waruwangi itu segera melesat dengan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya. Surat yang ditulis dengan darah pada sesobek kain segera diberikan pada raja petir, dan raja petir pun segera membaca tulisan berdarah itu, reksopati kutunggu kau bersama dua orang tamumu di kali batu. Penguasa danau keramat, Gumai Gumarang memandang jaka ketika menyaksikan apa yang dilakukan ki reksopati, adi reksopati memang seorang kepala desa yang bertanggung jawab, ucap Gumai Gumarang, ayo kita susul, lanjutnya kemudian. Dengan mempergunakan ilmu lari cepat yang dimiliki, Gumai Gumarang dan jaka melesat cepat menyusul ki reksopati yang telah berlari lebih dulu. Hanya beberapa lejitan, Gumai Gumarang dan jaka yang telah menguasai ilmu meringankan tubuh di atas ki reksopati segera dapat menyusul kepala desa Waruwangi. Masih jauh kali baru itu, ki tanya jaka, tinggal dua pal lagi, sahut ki reksopati sedikit tersengal. Mendengar ucapan kepala desa Waruwangi, Raja Petir segera mempercepat larinya, dan ketika dirinya sudah berada di tempat kejadian, sedikit keterkejutan melanda hatinya, disaksikannya dua raksasa lembah beracun telah berdiri di samping kanan penguasa Danau Keramat. Heh, raksasa itu betul-betul telah menjadi pengikut Benggala Sewu, ucap ki reksopati ketika tubuhnya berdiri di samping kiri Raja Petir. Kalian sanggup menghadapi dua raksasa itu, ki, paman, tanya Raja Petir, tidak bermaksud meremehkan kepandayan yang dimiliki ki reksopati dan Gumai Gumarang. Kalaupun nyawaku yang menjadi taruhan, aku akan tetap menghadapinya, jaka, jawab ki reksopati mantap. Sementara Gumai Gumarang tak berkata sepatah pun mendengar pertanyaan itu, dirinya memang sudah siap menghadapi salah satu dari dua raksasa lembah beracun. Kalau begitu berhati-hatilah, dua raksasa itu bukan orang sembarangan, biar aku menghadapi Benggala Sewu, sahut jaka. Bersamaan dengan selesainya ucapan jaka, tawa terkekeh terdengar dari mulut si penguasa Danau Keramat suara itu bergema sampai jauh. Kalian lenyapkan dua lelaki tua itu, cepat perintah Benggala Sewu pada Sedaka dan Garajas yang telah menjadi anak buahnya. Dua lelaki bertubuh besar yang berada dalam pengaruh kekuasaan lelaki muda berpakaian biru segera merangsak maju ke tubuh ki reksopati dan Gumai Gumarang. Dua lelaki bercawat itu langsung memainkan senjata andalan mereka, berupa sepasang gada bergerigi yang ditautkan dengan rantai baja. Wuk-wuk, ki reksopati dan Gumai Gumarang yang menyaksikan lawannya telah menggunakan senjata, seketika mencabut senjata masing-masing yang berupa sepasang arit dan sebilah pedang biru. Pertarungan sengit pun tak dapat dihindari, teriakan-teriakan geram dan denting senjata yang disertai percik bunga api segera menyemarakan arena pertarungan maut. Sementara dua lelaki muda usia yang berjuluk Raja Petir dan penguasa Danau Keramat nampak saling berhadapan, sepasang mata lelaki berpakaian kuning kemasan dan biru itu terlihat memandang dengan tajam ke wajah lawan, nampaknya mereka tengah mengukur kekuatan masing-masing. Kuakui kalau dirimu memiliki pengaruh yang kuat terhadap ilmu-ilmu yang kumiliki, begitu juga dengan sebilah pedang yang menggelantung di lehermu itu, pedang pusaka itu memiliki perbawa yang begitu mengagumkan. Namun sayang, semuanya itu akan berakhir sekarang dan pedang pusaka itu sebentar lagi akan pindah ke tanganku, ucap Benggala Sewu setelah puas merayapi sekujur tubuh Raja Petir. Untuk itu ku perkenankan kau menyebutkan julukanmu sebelum nyawamu melayang, lanjut Benggala Sewu sombong. Ku pikir apa yang kau katakan akan terjadi sebaliknya, Benggala, kilah jaka tenang, aku sudah dapat mengukur kemampuanmu melalui sorot matamu yang lemah, namun aku akan menuruti permintaanmu untuk mengetahui julukanku agar kau tak kalah secara penasaran, sambung jaka. Ngam, Benggala Sewu bergumam, bisa sombong juga kau, jaka. Raja Petir pantang bersombong diri, Benggala, bantah jaka. Hei, jadi kaulah yang berjuluk Raja Petir, terbelalak bola mata Benggala Sewu mendengar sebutan Raja Petir, julukanmu sudah cukup lama mampir di telingaku, tapi sosokmu baru ku lihat sekarang, lanjut Benggala Sewu. Kau akan lari terbirit-birit setelah mengetahui julukanku, ledek jaka. Hai hai hai, Benggala Sewu terkekeh, justru sebaliknya, Raja Petir, aku senang bukan kepalang karena hari ini, ku pastikan dapat mengubur jasad seorang tokoh muda yang kesohor di kalangan rimba persilatan, bantah penguasa Danau Keramat meneruskan. Ku rasa keinginanmu itu hanya impian kosong, Benggala, ucap jaka meladeni bantahan Benggala Sewu. Kita buktikan sekarang, Raja Petir ucap Benggala Sewu menantang. Silakan kau membuka serangan lebih dulu, aku ingin tahu sejauh mana kemampuan yang kau miliki, balas jaka meremehkan lawannya. Kurang ajar, Maki Benggala Sewu termakan ucapan jaka. Lelaki berpakaian biru dengan rambut panjang berwarna hitam dan putih keperakan segera melejit menerjang tubuh Raja Petir, jari-jari tangannya yang seperti lempengan baja keras membentuk cakar membabat bagian leher. Hiya, wut, begitu cepatnya sambaran tangan Benggala Sewu, tapi gerakan jaka yang langsung menggunakan jurus lejitan lidah petir tak kalah cepat. Sebelum serangan si penguasa Danau Keramat metjapai sasaran, tubuh Raja Petir telah lenyap dari tempatnya. Benggala Sewu sempat terkejut menyaksikan kecepatan gerak jaka, dengan rasa penasaran lelaki berambut hitam dan putih keperakan itu mengejar tubuh Raja Petir dengan lesatan tubuh yang dua kali lipat kecepatannya. Heh, hampir saja lambung Raja Petir koyak tersambar jari-jari tangan Benggala Sewu yang tiba-tiba menyambar cepat. Untung saja dengan cepat Raja Petir segera mendoyongkan tubuh ketika merasakan angin serangan yang datang begitu cepat. Ketika itu pula dengan begitu cepat, Raja Petir mencoba memberikan serangan balasan dengan mengerahkan jurus petir menyambar elang. Tubuh jaka dengan kedudukan miring tiba-tiba melenting begitu cepat ke udara, dan seketika tubuhnya yang berada di udara itu meluncur dengan sepasang tangan bergerak cepat terarah ke bagian kepala dan dada Benggala Sewu, lelaki berpakaian biru yang berjuluk Penguasa Danau Keramat terkejut mendapatkan serangan balasan yang begitu cepat. Untuk menghindari serangan dahsyat itu, Benggala Sewu segera mengeluarkan ilmu A. Pemisah Raga seketika itu juga kepala Benggala Sewu terlepas dari tubuhnya dan melesat cepat menghindari terjangan tangan kanan Raja Petir. Namun, tubuhnya yang tak sempat bergeming dari tempatnya terpaksa harus menerima hantaman tangan kiri Raja Petir. Sleb serangan Raja Petir mendarat di dada Benggala Sewu. Heh, jaka terkejut bukan kepalang ketika serangannya yang tepat mengenai dada Benggala Sewu seperti membentur segumpalan kapas. Keterkejutan Raja Petir semakin bertambah ketika dengan tiba-tiba tubuh Benggala Sewu bergerak mengejar kepalanya yang melayang-layang di udara. Secepat tubuh itu kembali menyatu dengan kepalanya, seperti itu pula cepatnya serangan balasan yang kembali diarahkan ke leher Raja Petir. Ureet Uts, jaka melempar tubuhnya ke samping kanan dan bergulingan di atas batu-batu kecil di tepian kali batu. Dengan bertumpu pada punggung tangannya, jaka kembali melakukan lentingan ke udara. Pada saat yang bersamaan serangan Benggala Sewu kembali datang dengan pengerahan tenaga dalam penuh. Hiat, jaka dengan kedudukan tubuh yang berada di udara tak dapat berbuat banyak kecuali menangkis serangan Benggala Sewu. Maka ketika serangan yang mengarah ke lehernya mendekat Raja Petir segera menghentakkan tangannya melakukan gerakan menangkis. Plak, plak, ih, tubuh dua lelaki berpakaian kuning kemasan dan biru yang tengah mengambang di udara terpental balik ke belakang ketika terjadi benturan keras. Begitu kuat daya dorong akibat benturan yang disertai dengan pengerahan tenaga dalam tinggi, baik jaka maupun Benggala Sewu dapat mementahkan daya dorong dengan melakukan perputaran tubuh beberapa kali di udara, kemudian mendarat dengan manis di atas baru kali yang cukup besar. Tak percuma kau mendapatkan julukan Raja Petir, jaka, ucap Benggala ketika tubuhnya telah berpijak mantap di baru besar, namun aku tak yakin apakah kau mampu bertahan dengan racun ganas yang kini bersemayam di tubuhmu, lanjut Benggala Sewu. Racun ganas macam apa yang kau miliki, Benggala, sedikitpun aku tak merasa racun milikmu, bantah jaka. Memang Raja Petir tiba-tiba merasakan hawa aneh. Ketika melakukan tangkisan atas serangan Benggala Sewu yang terarah ke leher, hawa aneh itu sempat membuat tubuhnya terasa demam untuk sesaat, tapi pada saat berikutnya, Raja Petir merasakan tubuhnya kembali sehat seperti sedia kalah. Ternyata tubuh Raja Petir mampu bertahan dari racun dari Benggala Sewu. Lelaki berpakaian biru yang berjuluk penguasa Danau Keramat nampak terkejut mengetahui daya tahan tubuh Raja Petir yang tak terpengaruh racun ganas yang dialirkan lewat jurus racun biru Danau Keramat. A. Sebuah lengkingan keras yang menyayat tiba-tiba terdengar. Lengkingan keras yang keluar dari mulut Kireksopati sempat membuat Raja Petir berpaling ke belakang dan menyaksikan tubuh kepala desa yang melayang deras. Jaka sesungguhnya ingin menolong Kireksopati yang berada dalam keadaan berbahaya. Namun, keinginan Raja Petir tak terlaksana karena Benggala Sewu yang dapat membaca hasrat hati Raja Petir telah kembali melakukan serangan gencar yang mematikan. Dengan sangat menyesal, Raja Petir membiarkan tubuh kepala desa Waruwangi terus melayang dan jatuh berdebum. Bruh, Kireksopati merasakan tulang belakangnya seperti patah. Tendangan dahsyat Garajas ternyata tak mampu ditahannya. Kepala desa itu menggeliat sambil mengerang merasakan sakit yang luar biasa. Pada saat itulah, Garajas yang menjadi lawan Kireksopati kembali mencelat melakukan serangan susulan. Tubuh raksasa berambut gondrom yang hanya mengenakan selembar cawat melayang dengan senjatanya berupa sepasang gada bergerigi berputar-putar cepat di atas kepala. Garajas memang sudah bertekad menghancurkan tubuh kepala desa Waruwangi. Akan tetapi, pada saat-saat yang mengancam keselamatan jiwa Kireksopati, tiba-tiba dua buah benda kuning seketika meluncur dengan cepat menghadang Garajas yang hendak menghancurkan tubuh Kireksopati. Sing, sing, suara luncuran benda yang cukup cepat itu menimbulkan desingan keras. Membuat Garajas tersentak kaget, lelaki bertubuh raksasa yang hanya mengenakan cawat kulit ular mengetahui adanya bahaya mengancam jiwanya. Dengan gerakan cepat Garajas menggagalkan serangannya, dengan cepat pula melempar tubuhnya ke kanan menghindari terjangan dua benda kuning yang meluruk ke batok kepala dan ulu hatinya. Garajas segera bangkit setelah tubuhnya bergulingan di atas batu-batu kerikil pinggiran kali. Mata lelaki bertubuh raksasa kini tertuju kedua gadis cantik yang telah berdiri di samping kiri kanan kepala desa Waruwangi. Gadis-gadis setan, maki Garajas dengan geram, kalian harus menerima hukuman, begitu lancang mencampuri urusanku. Hukuman apa yang akan kau berikan padaku? Lelaki bejat, tanya gadis cantik berpakaian warna jingga agak ketus. Hukuman mati, jawab Garajas mangkel. Gadis cantik berpakaian jingga yang tak lain adalah Mayang Sutera nampak tersenyum mendengar ucapan Garajas. Seharusnya kau yang dihukum mampus atas perbuatanmu yang kejam itu, raksasa jelek, ledek Mayang Sutera. Kurang ajar, maki Garajas mendengar dirinya dicaci sebagai raksasa jelek, kau memang harus betul-betul dibikin mampus. Dengan kemarahan yang meletup-letup, Garajas mencelat menerjang Mayang Sutera, peki kemarahan menyertai serangan Garajas yang disertai dengan pengerahan tenaga dalam tinggi. Hiat, Mayang Sutera, gadis cantik bergelar Dewi Payung Emas tak membiarkan serangan yang dilakukan Garajas. Sedikitpun Mayang Sutera tak ingin tubuh raksasa berjawat itu menjamahnya, dengan gerakan cepat yang disertai pengerahan tenaga dalam, Mayang Sutera kembali melepas gelang-gelang emas di tangannya. Siing, siing, dua benda bundar kembali meluruk deras ke tubuh Garajas yang tengah melayang di udara. Lelaki bertubuh raksasa itu sebisanya menggerakkan sepasang gadanya untuk menangkis serangan gelang-gelang emas Mayang Sutera. Tetapi, heh, Garajas terbelalak kaget ketika menyaksikan sepasang benda yang meluncur itu seperti memiliki mata, dua benda bundar itu mampu menghindar ketika Gada bergerigi bergerak menangkis. Uts, dengan sangat terpaksa Garajas kembali melempar tubuhnya ke kanan dan bergulingan di tanah berbatu-batu kerikil. Sebenarnya pada saat Garajas bergulingan, Mayang Sutera bisa saja berkelebat cepat untuk memberikan serangan susulan. Namun tak dilakukan karena gadis berpakaian jingga itu menginginkan pertarungan berlangsung jujur, tanpa ada gerakan membokong dari belakang. Lain halnya dengan Garajas yang ingin memenangkan pertarungan ini dengan berbagai cara. Ketika tubuh raksasanya kembali bangkit, Garajas langsung mengerahkan jurus-jurus beracunnya yang bernama Badai Lembah Beracun. Tapi sayang, gerakan yang hendak dilakukan Garajas terhambat kembali oleh luncuran gelang-gelang emas Mayang Sutera. Dan, Mayang Sutera yang melesat tak ingin memberikan ruang gerak pada Garajas, dengan cepat melesat dengan senjatanya berupa payung kuning yang terkembang. Dua buah serangan beruntun dilancarkan gadis cantik yang berjuluk Dewi Payung Emas. Serangan itu membuktikan kepada Garajas bahwa kecepatan gerak Mayang Sutera ternyata lebih cepat dibanding dengan gerakannya. Dengan serangan beruntun itu, Garajas semakin kehilangan kesempatan untuk melakukan serangan balasan. Dewi Payung Emas dengan senjata berupa payung yang terkembang terus melakukan serangan gencar ke bagian tubuh Garajas yang mematikan. Garajas sendiri, dengan gerakan-gerakan tanpa rencana berusaha menghindari ujung-ujung payung Mayang Sutera yang runcing seperti mata tombak. Urut-urut, ops, Garajas merendahkan tubuhnya ketika payung Mayang Sutera melesat ke pelipisnya. Akan tetapi, Mayang Sutera yang memiliki kecerdikan luar biasa sengaja menciptakan gerak tipu yang membahayakan pertahanan lawan. Ketika tubuh Garajas merendah, sebuah tendangan lurus terarah cepat ke dahi raksasa berambut gondrong dilancarkan Mayang Sutera. Hiat, dengan teriakan nyaring gadis berpakaian jingga melepas tendangan. Plak, ah, tubuh raksasa Garajas terhuyung beberapa langkah ke belakang, dan pekikan keras dari mulut Garajas ketika terkena tendangan Mayang Sutera membuat sedaka terkejut seperti tersengat kalah jengking. Sedaka tak menyangka kalau Garajas tak mampu menahan desakan gadis cantik yang hanya menggunakan sebuah payung sebagai senjatanya. Keterkejutan serupa juga dialami Benggala Sewu. Lelaki yang berjuluk penguasa Danau Keramat itu memang sejak awal telah tahu kehadiran gadis cantik yang ikut terjun ke kancah pertempuran. Namun, sesungguhnya hati Benggala Sewu tak yakin kalau ternyata gadis cantik itu mampu mendesak kedudukan Garajas. Bahkan gadis itu mampu mengancam nyawa lelaki bertubuh raksasa yang memiliki kemampuan handal. Berbeda dengan sedaka dan Benggala Sewu, segurat kecerahan terlihat di wajah Jaka yang menyaksikan Mayang Sutera berhasil menyelamatkan kepala desa Waruwangi. Bahkan kekasihnya kini mampu mendesak kedudukan lelaki berjawat kulit ular itu. Di sisi lain, pertarungan antara Gumai Gumarang yang dibantu Seruni pun nyaris menemui hal yang sama. Sedikit keunggulan nampak dimiliki Gumai Gumarang dan Seruni, terbukti dengan gerakan menghindar yang terus dilakukan sedaka tanpa memberikan serangan balasan sedikit pun. Kau jangan bangga dulu, Raja Petir, sentak Benggala Sewu ketika menyadari keadaan kedua anak buahnya yang mengkhawatirkan. Setelah kulenyapkan dirimu, gadis-gadis itu pun akan kubinasakan. Lanjut Benggala Sewu geram. Sejak pertama kita bertarung kau selalu berkata begitu, Benggala, tapi mana kenyataannya, ledek Jaka dengan pertanyaan yang membuat telinga Benggala Sewu panas. Lelaki berambut hitam dan putih keperakan itu nampak geram dengan ucapan Raja Petir dari mulutnya seketika terdengar gerengan kemurkaan. Gerur, aku tak akan memberimu kesempatan lagi untuk hidup. Raja Petir ucap Benggala Sewu, lelaki muda usia berpakaian biru melangkah mundur satu tindak, tangan kanannya seketika bergerak perlahan ke atas kepala, lalu dengan sekali sentak saja kepala Benggala Sewu telah tercabut dari badannya. Krek tangan Benggala Sewu kini menenteng kepalanya sendiri, lalu dengan kuat menghentakkan kepala itu hingga terlempar deras menuju Jaka. Kepala dengan bola mata yang menyorot kemerahan itu meluncur deras, dari jarak sekitar satu batang tombak mata kepala itu melepaskan selarik sinar kemerahan menuju ke kepala Raja Petir. Mendapatkan serangan berbahaya itu Raja Petir melenting ke udara, dan ketika mendarat, Jaka kembali menghentakkan kaki dan melesat cepat, tubuhnya pun kini mencelat semakin menjauhi kepala Benggala Sewu. Raja Petir sengaja melakukan hal itu untuk mengambil jarak yang cukup, agar pertarungan menghadapi Benggala Sewu tak menimbulkan akibat buruk bagi diri Mayang Sutera, Seruni, Paman Gumai Gumarang, dan Kireksopati, karena Raja Petir mengetahui bahwa Kireksopati menderita luka dalam. Sementara itu Lodaya Waru telah muncul bersama beberapa penduduk yang memegang beraneka jenis senjata tajam, rupanya pancingan Raja Petir untuk menjauhkan tempat pertarungan tak disadari Benggala Sewu. Lelaki yang berjuluk penguasa Danau Keramat terus mengejar tubuh pemuda berpakaian kuning kemasan. Sekarang kita bebas mengeluarkan jurus-jurus sakti yang kita miliki, Benggala, Tukas Jaka penuh tantangan. Keluarkan apa yang kau punya, Raja Petir aku akan menandingi, sambut Benggala Sewu yang berwujud kepala tanpa badan mengambang di udara. Raja Petir nampaknya sudah dapat mengukur kesaktian Benggala Sewu yang cukup tinggi, sehingga tak ingin membuang-buang waktu percuma. Seketika itu juga Raja Petir meloloskan sabuk hijau yang melingkar di pinggang, seberkas sinar menyilaukan seketika berpendar-pendar dari sabuk yang telah berada di geng gaman tangannya. Terimalah seranganku, Benggala teriak Jaka lantang. Pergelangan tangannya pun seketika bergerak cepat, menghentak sabuk hijau yang dicekalnya. Hih, cetar, selarik sinar keperakan mencelat dari ujung sabuk yang berkelebat menimbulkan bunyi seperti guntur, sinar keperakan seperti sambaran petir itu meluruk dengan cepat ke batok kepala Benggala Sewu. Kres, heh, mata Jaka terbelalak menyaksikan sinar seperti petir itu tak mampu menembus batok kepala Benggala Sewu, bahkan sinar itu raib ketika menyentuh kepala berambut hitam dan putih keperakan. Wajah Benggala Sewu nampak tersenyum ketika serangan Jaka mampu diredamnya. Lakukan lagi, Raja Petir, sampai kau puas, ujar Benggala Sewu memancing kemarahan Jaka. Jaka memang meluluskan permintaan Benggala Sewu. Lelaki berpakaian kuning kemasan itu nampak penasaran kalau tak dapat menghancurkan kepala lawan dengan sabuk yang ada di tangannya. Seketika itu juga Jaka menyerang Benggala Sewu dengan menggunakan jurus sakti bernama Sabuk Petir Pelebur Raga. Pergelangan tangan Jaka dengan jari-jarinya yang mencekal Sabuk Hijau kembali bergerak cepat. Hih, sekali lagi Sabuk Hijau Raja Petir menyambar dengan kecepatan kilat. Cetar, Glaar, Jaka kembali terkejut menyaksikan kenyataan yang dihadapinya. Disaksikannya sendiri betapa dahsyat ledakan akibat benturan seleret sinar keperakan yang menyambar kepala Benggala Sewu. Namun kepala yang melayang-layang di udara itu masih tetap utuh seperti sedia kalah. Bahkan, di wajah Benggala Sewu kembali terukir seulas senyum mengejek. Ilmu iblis, maki Jaka dalam hati. Kenapa berhenti, Raja Petir, tanya Benggala Sewu angkuh, apa kau ingin aku yang gantian menyerang? Nah, besiaplah. Wujud Benggala Sewu yang hanya berupa kepala berlumuran darah berkelebat cepat, sementara Jaka kembali bersiap melindungi dirinya dengan sebuah ajian yang bernama Aji Kukuh Karang seketika bagian kepala hingga dada dan lutut hingga ujung kaki Raja Petir terselimuti sinar kuning kemasan. Menyaksikan sinar kuning kemasan menyelimuti tubuh Jaka, tanpa ragu kepala Benggala Sewu terus melanjutkan serangannya, bola matanya menyorot merah menciptakan dua larik sinar merah, sinar merah itu meluncur cepat ke kepala Jaka, sedangkan mulutnya yang menganga lebar mengeluarkan api berkobar dan melesat ke dada Raja Petir. Begitu cepat dua serangan beruntun dilakukan Benggala Sewu, dan seketika sinar merah yang disusul semburan api menerjang bagian tubuh Jaka. Jerebes Bres dua serangan beruntun yang dilancarkan oleh Benggala Sewu dapat dipatahkan. Aji Kukuh Karang yang digunakan Raja Petir ternyata mampu menangkis serangan dasyat Benggala Sewu, bahkan serangan balasan Raja Petir dengan meloloskan pedang pusaka dari lehernya membuat mata Benggala Sewu terbelalak ngeri. Pamor pedang petir yang tergenggam di tangan Jaka nampak dialiri sebentuk kekuatan batin, sebuah kekuatan yang membuat penampilan pedang pusaka itu begitu menakjubkan. Wujud pedang pusaka terlihat seperti lidah petir yang hidup dan bergerak-gerak. Ketika Raja Petir mengangkat tinggi-tinggi pedang pusaka, langit yang semula terang berderang sekonyong-konyong berubah gelap, suara gemuruh saling bersahutan terdengar dari kejauhan. Bersamaan lenyapnya suara gemuruh di kejauhan, lenyap pula kegelapan yang menyelimuti langit, seketika itu juga dengan cepat Jaka melakukan gerakan membacok ke arah kepala Benggala Sewu yang masih terkesima menyaksikan perbawa pedang petir. Ternyata, Benggala Sewu masih tetap berusaha menghindari serangan Jaka yang begitu cepat dan tiba-tiba. Tapi sayang, gerakan menghindar yang dilakukan tak mampu mengimbangi kecepatan gerakan membacok yang dilakukan Jaka, seketika itu juga. Krak aah, lengking kematian terdengar keras ketika pedang petir Jaka membabat kepala Benggala Sewu, sehingga kepala yang tadi melayang-layang terbelah dua. Bruk kepala yang terbelah itu terbanting ke bumi dan seketika itu juga keanehan kembali muncul di hadapan Jaka, kepala yang terbelah itu tiba-tiba menyatu kembali dengan sosok tubuh Benggala Sewu yang berpakaian serba biru. Benggala Sewu sudah tak bernyawa lagi. Namun tiba-tiba sosok tubuh lelaki berjuluk penguasa Danau Keramat itu berubah. Sosok yang semula muda usia dan begitu tampan bagai pangeran, kini nampak begitu tua seperti seorang kakek yang berusia 80 tahunan. Raja Petir begitu terkejut menyaksikan kejadian aneh di depannya, tetapi belum hilang rasa herannya, tiba-tiba terdengar suara teguran. Kau tak apa-apa, kakang, ternyata suara mayang sutera yang tiba-tiba membuat Raja Petir berpaling, mata Raja Petir berbinar-binar menyongsong kehadiran gadis cantik berpakaian jingga. Ah, tidak, aku tak apa-apa, mayang, jawab Jaka, bagaimana paman Gumai dan Seruni? Mereka juga tidak apa-apa, kakang, dua lelaki berjawat melarikan diri mendengar lengking kematian lawanmu, sahut mayang sambil merangkul tubuh Jaka, semula aku ingin mengejar mereka, tapi paman Gumai melarang, lanjut mayang manja. Siang yang cukup panas tak membuat orang-orang yang berada di dalam rumah kireksopati merasa kegerahan, mereka kembali merasa lega ketika menyaksikan kepala desa Waruwangi sudah mampu bangkit setelah mendapat pertolongan dari Gumai Gumarang. Siapa sebenarnya tokoh Benggala Sewu itu? Kit tanya Raja Petir kepada kireksopati setelah kepala desa itu duduk di kursinya. Hmm, puluhan tahun silam, ketika aku masih belia seorang lelaki berjuluk penguasa Danau Keramat pernah menguasai desa ini. Namun, kemudian lelaki itu tiba-tiba lenyap dan meninggalkan desa kekuasaannya begitu saja, entah apa maksud kepergiannya setelah berhasil menguasai desa Waruwangi ini, dan sekarang tiba-tiba saja lelaki itu muncul lagi dengan wujud seorang pemuda. Kireksopati mencoba menjelaskan kejadian yang pernah terjadi atas tokoh penguasa Danau Keramat beberapa puluh tahun silam. Kurasa dia punya ilmu yang membuat dirinya kembali muda, Ki, timpal jaka sambil terangguk-kangguk setelah mendengar penjelasan kireksopati, dan tujuannya ke sini untuk merebut kembali desa yang dulu jadi kekuasaannya, timpal jaka. Mungkin begitu, sahut kireksopati dengan mata tak lepas menatap wajah jaka. Kau hebat, jaka, aku berhutang budi padamu, ucap kireksopati penuh rasa terima kasih kepada pemuda berpakaian kuning kemasan yang duduk di depannya. Raja Petir hanya membalas ucapan kireksopati dengan senyuman. Tak ada budi yang ku tanam di desa ini, Ki, yang ada hanya kewajibanku untuk menolong orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan, tukas jaka sambil terus memandang wajah kepala desa Waruwangi itu. Kireksopati tersenyum bangga mendengar perkataan jaka yang begitu bijak, dan tangan kepala desa itu pun terulur meraih bahu Raja Petir. Terima kasih, Raja Petir, ucap kireksopati penuh keharuan. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi cerita Raja Petir karya Bondan Pramana. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa!